Intro Kisah dari swamedium.com Gus A'am ke Kiai Haji Ma'ruf Amin Pakai data, jangan mainan ayat Al-Quran Kiai Haji Agus Solahul A'am Wahib Wahab Atau dikenal dengan Gus A'am Ketua Barisan Kiai Santri Nahdiyin Mengaku prihatin Dengan gaya politik Kiai Ma'ruf Amin Yang selalu mempolitisir ayat Al-Quran Padahal kalau itu dilakukan oleh orang lain Bisa jadi geger, tidak terima, bisa-bisa didemo Dua kali sudah Kiai Ma'ruf menggunakan ayat Sebagai alibi politiknya Pertama, dia bilang Lakum capresikum Atau bagimu capresmu Walana capresuna Bagi kami capres kami Hal itu dikaitkan dengan ayat Lakum dinukum waliyadin Bagimu agamamu Dan bagi kami Kedua, Kiai Ma'ruf menyebut orang budek dan buta Karena tidak tahu prestasi Jokowi Kiai Ma'ruf menggunakan ayat Al-Quran Summum bukmun umyum Menggunakan summum bukmun umyum Fahumlah Yorji'aun Untuk membela Jokowi sangatlah naif Saya tidak habis pikir Bagaimana kalau hal itu dilakukan yang lain Pasti sudah turun jalan Demo Kalau mau membela Jokowi Mau menunjukkan sukses Jokowi Pakai data Kiai Jangan mainan ayat Al-Quran Bahaya Tegas Gus Aam Panggilan akrabnya Seperti diberitakan Cawapres Kiai Haji Ma'ruf Amin Menyebut Hanya orang budek dan buta Yang tidak bisa melihat prestasi presiden Sekaligus capres petahana Jokowi Dodo Ia menegaskan Ucapannya Tidak menuduh seseorang Saya tidak marah Dan bukan sedang menuduh siapa-siapa Saya cuma bilang Kalau ada yang menafikan kenyataan Yang tidak mendengar dan melihat prestasi Nah Sepertinya Orang itu yang dalam Al-Quran Disebut summum bukmun umyum Budek Bisu Dan tuli Ujar Kiai Ma'ruf Di Jakarta Sabtu 10 November Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax